Intro Baik, saya akan bilang di awal Tutup saja video ini Kalau kamu memang merasa sharing saya ini terlalu aneh Itu tidak mengapa dan masalah sama sekali Oke, saya akan katakan Kalau kulit kamu adalah tipe yang berminyak Kamu masih manusia biasa kok Bukan alien Kenapa? Siapa sih yang bilang alien? Iya, coba kamu lihat dan pikir Semua skincare di toko-toko skincare Banyakan, kebanyakan, gak semuanya ya Memperlakukan si kulit berminyak kamu Supaya benar-benar tidak lagi sama sekali berminyak Seakan-akan minyak itu tidak dibutuhkan Padahal harusnya kamu tahu dulu Dia itu penting untuk bikin kulit tidak kering dan tidak keriput Satu lagi, ada lagi yang penting Kamu tahu gak? Saya berpengalaman saat mengempaskan flag hitam Iya, dimana flag hitam saya dulu sering terjadi Di area pipi yang kering dan tidak berminyak Justru yang berminyak di area T-zone Dahi, hidung, dan yang ada kilang minyaknya Sumber minyaknya aman-aman aja Yang kering dan sensitif Kena flag Jadi kamu harusnya berbesar hati Tinggal bagaimana mengontrolnya Oke, langsung aja kita mulai Bam Dengarkan kata-kata saya dengan hati-hati Iya, pengalaman saya banyak memakai berbagai skincare bertahun-tahun Saya agak-agak pesimis Agak-agak pesimis Dengan yang namanya skincare Dari mulai pembersih wajah Sampai dengan toner Yang bilangnya untuk mengentaskan masalah kulit berminyak Atau secara gampangnya For oily skin Kenapa? Saya lebih berpikiran Kenapa enggak Kamu memilih saja Mulai dari pembersih wajah Sampai dengan toner Yang penting membersihkan dan lembut Kenapa sih om Dengan yang harus ada embel-embelnya Oily skin itu Om kurang serd Dari pengalaman saya aja Dari pengalaman saya aja Mereka memang Begitu memakai Langsung instan Minyaknya seakan hilang Sejam kemudian Wow Berdatangan kembali Oke, langsung saja kita mulai Apa saja kesalahan yang harus kamu hindari Untuk mengatasi wajah berminyak Bang Baik, saya akan langsung menunjukkan Kesalahan pertama kepada kamu Kamu salah dalam memilih skincare Dan lebih buruknya lagi adalah Kamu justru memakainya keseringan Iya Walaupun kamu tipe kulit berminyak Tapi cuci muka Iya gak lebih dari dua kali Tetap dua kali Cuman Ada bedanya Kamu tidak seperti Tipe kulit yang normal dan kering Begitu mudahnya menghempaskan Apa ya Perminyakan di wajah Tidak seperti itu Saya akan menunjukkan solusinya kepada kamu Contoh dari saya Sharing Dari saya Oke, yang pertama Saya pakai mistler water Yang lembut-lembut aja Tidak selalu Tidak melulu Dibilangnya embel-embel Untuk oil skin ya Walaupun ada Tapi tidak melulu Ini contohnya Saya pakai L'oreal mistler water Yang ini Apa kamu perhatikan Ini cukup bersih Dan lembut Nah Ini kalau yang Satu lagi Yang dari garner mistler water Ini memang untuk tipe oil skin Tapi dirasa saya juga Lembut Rasanya enak lembut Dan juga cukup bersih Iya Ini cukup mantep Dari saya Selanjutnya Kamu follow up Dengan facial wash Ya Jadi kalau di malam hari Kamu cukup agak lengkap Facial washnya Dari saya Contohnya adalah Dari simple refreshing Facial wash Yang ini Ini cukup Saya rekomendasikan Bersih Lembut Setelahnya juga lembab Dan tidak bikin kulit kering Yang membuat Minyak berdatangan kembali Atau saya pakai Bio essence Bio renew Royal jelly Yang warna biru Ini juga cukup bersih Dan lembut Jadi seperti itu ya Daripada kamu pakai Skincare yang membersihkan Untuk tipe kulit Yang berminyak Tapi rasanya keras Udahnya keset Kayak iklan cuci piring Sejam kemudian Balik lagi Itu sangat tidak Kita inginkan Nah Ini Saya wanti-wanti dulu Setelah cuci muka Dua kali sehari Nah Paginya Kalau tidak terlalu berminyak Ya udah Pakai air dingin aja Kalau agak berminyak Pakai facial wash aja Oke Jadi tidak usah terlalu lengkap Tapi untuk malamnya Agak lengkap Nah Saya akan tambahkan Untuk seminggu dua kali Kamu bisa Pakai bantuan Setelah pakai facial wash Contohnya adalah Dari body shop Himalayan Carcol Ini Kamu bisa pakai Glow mask Ini nih Purifying glow mask Ini Pada saat kamu pakai Nanti saya akan tunjukkan Bagaimana pakainya Tolong Jangan Ditekan wajahnya Nanti akan lebih menimbulkan Masalah bagi kamu Jadi nanti Minyaknya akan keluarnya Berlebih Lebih lagi Gitu ya Maksud saya Nah Selanjutnya Kalau kamu budgetnya kurang Kamu bisa pakai Himalayan Purifying Ini mas Cuman saya wanti-wanti Saya wanti-wanti Sekali lagi Ini setelahnya Agak buat muka Lebih kering Jadi harus di follow up Dengan Hydrating toner Kalau yang ini Lebih enak Walaupun harganya Agak mehong Harganya sekitar 100 ribu Jadi dia itu Bikin muka cerah Pori-pori lebih kecil Dan bersih Itu yang cukup mantep Tapi pakainya tetap ya Seminggu dua kali aja Oke Kita akan lanjut Untuk membahas Kesalahan kedua Yang harus kamu hindari Saya akan menjelaskan Apa kesalahan yang kedua Kalau kulit kamu sudah dibersihkan Ya enaknya dilembabkan Nah kesalahan yang kedua ini Kamu seringnya adalah Setelah dibersihkan Dikeringkan Dieksfoliasi Terus-terusan Udah pakai toner eksfoliasi Pakai chemical peeling Pakai serumnya juga mengandung AHBHA Tiap hari lagi Ya udah abis Yang ada dia Kering Iritasi Dah gitu Tambah berminyaknya Jadi tambah gak karu-karuan Nah harusnya gimana om Saran saya Pakai yang baik-baik aja deh Pakai yang lembut-lembut aja Pakai hydrating toner aja Pakai serum juga yang melembabkan Nah emangnya salah om Kalau pakai exfoliating toner Enggak Tapi saran saya Saran saya aja Jangan tiap hari Misalnya seminggu ya Tiga kali Empat kalinya pakai hydrating toner Jadi ganti-gantian gitu loh ya Berikan waktu untuk kulit kamu Bernapas Beristirahat Lebih lembab Skin barrier Lebih kuat gitu ya Jangan mentang-mentang Berminyak Pengennya Oh dibersihkan Tolong kulitnya ini Segera diganti gitu ya Supaya yang tersebut Tidak kayak begitu juga Tidak se-extrem itu juga Jadi lebih bijak Lebih mending Daripada ekspolisi terus-terusan Mendingan kamu berjangka aja Seminggu dua kali Atau seminggu tiga kali maksimal Tapi setelah itunya Pakai hydrating toner aja Jadi memperkuat Apa ya Skin barrier kamu Lebih baik lagi gitu loh ya Oke Kita akan langsung lanjut Ke kesalahan yang ketiga Saya akan menjelaskan kesalahan ketiga secara simple Kalau ini siang bolong Terus panas gitu ya Kamu gak ingin keringetan Eh kenapa Kamu pakai jaket hujan yang tebelnya Bener-bener bikin gerah Akhirnya keringetan Dan kamu marah-marah Salah siapa Apa sih om maksudnya Iya Sudah tahu kamu adalah tipe kulit yang berminyak Aktivitas di siang hari Lagi gerah-gerahnya Lagi panas-panasnya Eh pakai skincare Yang teksturnya itu tebel Bikin gerah gitu ya Pekat Kenapa Hanya karena iklan Kalau krim itu Atau serum itu Memutihkan kulit Harusnya enggak ya Harusnya kamu lebih bijak Saya akan Berikan contoh Misalnya Kamu pilih toner Ya udah Tonernya yang tipikalnya Adalah hydrating Bener-bener Gampang menyerap Kamu pilih serum Pilihnya juga yang ringan Cepat menyerap Jangan yang terlalu pekat Apalagi moisturizer Di malam hari Iya malam hari Jangan mentang-mentang Dia terkena Atau memutihkan Kamu pilih Akhirnya Benar-benar Berkeringat Bikin muka kusam Malah jerawatan Komedoan Enggak karu-karuan Jadi pilihnya Cukup yang tipis Kenapa sih om? Karena kamu itu Tipe kulit berminyak Enggak boleh overhidrasi Nanti malah menutupi pori-pori Itu harus Benar-benar Kamu perhatikan Kamu adalah Ada di perbatasan Antara tidak boleh terlalu kering Sehingga memunculkan minyak berlebih Dan juga tidak boleh terlalu lembab Dan menutup pori-pori Itu juga nanti memicu masalah Kamu memang lebih kompleks Tapi kamu bisa belajar pelan-pelan Dalam memilih produknya Ingat jangan Apa kata iklan Jangan apa kata teman Tapi baca ingredientsnya Rasakan teksturnya Pilih sesuai kebutuhan kamu Oke itu aja dari saya Thank you very much See you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax